Ribuan santri dari berbagai sekolah, madrasah, dan pondok pesantren di Kabupaten Pandeglang merayakan Hari Santri Nasional dengan mengikuti upacara dan doa bersama di lapangan Kadu Hejo Pandeglang, Banten pada selasa 22 Oktober tahun 2024. Perayaan Hari Santri Nasional di Kabupaten Pandeglang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari pelajar, ulama setempat, serta jajaran pejabat kemenang dan pejabat pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperingati peran penting santri dalam sejarah bangsa serta memberikan ruang bagi para santri untuk menunjukkan potensi mereka dalam berbagai bidang. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Alifahmi Sumanta mengungkapkan peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Pandeglang telah dimulai sejak Sabtu 19 Oktober tahun 2024. Terdapat berbagai kegiatan dalam perayaan Hari Santri Nasional di Kabupaten Pandeglang, salah satunya perlombaan untuk para santri. Menurut Alifahmi Sumanta, Hari Santri Nasional merupakan momen yang membahagiakan bagi para santri. Selain itu, peringatan Hari Santri Nasional juga menjadi wadah bagi para santri untuk menunjukkan prestasi. Pihaknya berkomitmen untuk lebih memperhatikan para santri di Kabupaten Pandeglang, baik dari segi pendidikan maupun pengembangan bakat dan keterampilan. Pertama, hari Santri Nasional di Kabupaten Pandeglang, hari ini adalah bujangnya Hari Santri Nasional di Kabupaten Pandeglang. Kita sudah dimulai pada hari Sabtu. Berapa kegiatan kita laksanakan, berapa yang kita memperhatikan Hari Santri Nasional di Kabupaten Pandeglang. Berbagai kejuaraan, berbagai perubahan, berbagai media untuk mereka bagaimana mengekspresikan keterampilan mereka masing-masing selaku santri. Dan alam juga ternyata banyak berkompetensi, sehingga tidak. Sekarang sudah lain, sekarang sudah lain, karena lalu banyak, santri sudah modern, sekarang juga. Dan jelas, hari ini adalah hari yang sangat bahagia bagi mereka. Hari yang sangat bersyukur bagi mereka, karena mereka punya hari yang sendiri. Nah, begini pun juga sebagai media, mereka untuk membagi meningkatkan bagaimana mengekspresikan mereka melalui berbagai kejuaraan dan kembang. Saya kira yang paling utamanya.